Al-Fatihah 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 Kesabaran Nah ini Dengan apa Ibu-Ibu? Bapak-Bapak Sabar Harus sabar dulu Sabar itu apa sih? Nah ada yang tahu? Menahan hawa nafsu Masya Allah Al-Fatihah Al-Fatihah Benar Bu 100% Jadi menahan Memang dalam bahasa Arab Kalau kita lihat di tafsir-tafsir Dan kitab-kitab Kamis bahasa Al-Sobar itu artinya Al-Habas Artinya menahan Menahan Jadi kalau Ibu-Ibu Kemarin-kemarin Bulan yang lalu Puasa Apa arti puasa itu? Menah Menahan Itu berarti Ibu-Ibu sedang Sabar Sabar dari apa? Menahan diri dari Lapar Makan Minum Apa lagi? Menahan diri dari amarah Itu juga Sabar Nah Ibu-Ibu juga Kalau ada disini Yang ingin keluar Tiba-tiba dia sabar Tahan dulu Tahan Masih ada kajian Majelis ilmu Sabar Itu artinya Menahan Menahan Sabar Jadi masih ditahan Sabar Nah Dalam hal sabar ini Para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT Adalah Amal yang sangat disukai oleh Allah SWT Dalam ayat yang lain Yang perintahnya sama Ya ayuhal ladzina amunusta'inu bissobar wassalah Wahai orang-orang beriman Mohonlah pertolongan Dengan sabar dan sholat Di ujungnya Allah sebutkan Innalloha ma'as sabirin Sesungguhnya Allah Besertama orang-orang yang Sabar Masya Allah Memang sabar ini Luar biasa kekuatannya Ada Pepatah mengatakan As-sobaru yu'inu ala kulli amal Sabar itu Menolong semua pekerjaan Betul gak kira-kira itu? Betul banget Nah Yang kedua para hadirin Yang dirahmati oleh Allah SWT Solat Solat yang biasa kita lakukan Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah hadis Kalau ada masalah Beliau itu solat Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Huzaifah Beliau mengatakan Karena Rasulullah SAW Iza hazebahu amrun Faza'a ila solat Kalau Rasulullah SAW Menghadapi masalah yang serius Masalah yang besar Maka beliau segera melakukan solat Nah ketika Rasulullah SAW Menghadapi perang badar Beliau solat di malam harinya Ketika para sahabat yang lain istirahat Ketika beliau menghadapi Perang ahzab Perang yang sangat genting Musuh dari luar mengepung Sementara musuh dari dalam berkhianat Ingin menusuk dari dalam Beliau melakukan solat Mohon petunjuk dari Allah SWT Supaya diberikan solusi Solusi Tapi solatnya juga susah Solatnya malas Kembali ke kaedah awal Sah Habar Kadang orang itu Para jamah sekalian Merasa berat Untuk melakukan solat Tapi ternyata di luar sana Dia merasa ringan Untuk mengangkat batu Yang Beratnya sampai 20 kilo Mengangkat Biji sawit Yang beratnya Sampai 30 kilo Tetapi Dia merasa berat Untuk Soh Solat Maka ingat Sabar Tahan diri Dari godaan-godaan Lalu langkahkanlah kaki Untuk menuju tempat hudu Berhudu Lalu kemudian Angkat kedua tangan Bertakbir Solat Lima waktu Lima waktu Dan Allah SWT Mengatakan dalam Al-Quran Memang Solat ini sangat berat Wa innahala kabiratun illa Alal khashi'in Solat itu berat Ini bahkan disini Di ayat ini ada Lam tawkitnya Penegasan Lakabirah Benar-benar berat Solat itu Tetapi ada Pengecualiannya Illa alal khashi'in Kecuali Bagi orang-orang yang Khushu' Khushu' itu apa? Khushu' itu artinya adalah Ketundukan Kepatuhan Kepada Allah SWT Tapi Kepatuhan Kepatuhan Ketundukan Yang dimaksud disini Bukan hanya sekedar Jiwa raga kita Tetapi Kepatuhan Di dalam hati Hati kita Karena Al-Imam Al-Khalifah Ali bin Abi Talib Mengatakan bahwa Al-Khusu' Fil-Khalbi Khushu' itu Ketundukan itu Kepatuhan itu Ada di dalam Hati Kalau hati kita sudah Tunduk patuh Kepada Allah SWT Maka insya Allah Jiwa raga kita pun Akan mudah Untuk mengerjakan Solat Baik para hadirin Yang dirahmati oleh Allah SWT Jadi Sebagai kesimpulan Daripada Ayat-ayat yang kita Bacakan Jika kita Menghadapi Persoalan hidup Ingat sah Sabar Sabar juga Harus dengan Lillahi Ta'ala Mengharap Ridho dari Allah SWT Karena dengan Itulah Kita akan mendapatkan Pahala yang besar Dari Allah Kita mendapatkan Ridho dari Allah SWT Selanjutnya Dengan melakukan Solat Kalau solatnya berat Maka dengan Sabar Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau ada masalah Kuncinya Sabar Sabar itu tadi Katanya Ustadz itu Tahan Kalau dikatakan Dalam kitab Ta'rifat Saya Muhammad Al-Jurjani Mengatakan Al-Sobro itu Salah satunya Punya daya tahan Kayak Ditempa Dipukul Dia kuat Bukannya lemah Bukannya menye-menye Tapi ku Kuat Sabar itu ku Kuat Tahan ban Banting Oke siapa yang mau nanya Wah tapi jangan semangat banget gitu juga Langsung Ini orang sabar ini Siap Silahkan Ibu Pertanyaannya apa Langsung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waduh luar biasa Sampai derajat takorup kepada Allah Peribadannya Ini luar biasa pertanyaannya Iya Masya Allah Padahal Ustaz Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Manusia yang paling cinta kepada Allah siapa? Rasulullah SAW Karena beliau adalah orang yang paling kuat keimanannya kepada Allah SWT Nah dengan demikian Kalau kita mempunyai keimanan yang kuat Maka insya Allah Kecintaan kita kepada Allah SWT Juga akan semakin tinggi Halnya Kalau kita mengenal diri kita Hakikat diri kita Siapa diri kita sebenarnya Maka kita juga akan semakin ingat kepada Allah Semakin cinta kepada Allah SWT Kemudian Yang perlu kita pahami juga adalah Bahwa ketika kita sholat Itu kan kita sedang berdialog dengan siapa itu? Allah Karena Allah SWT Kalau seorang sudah mencintai orang lain Maka ia akan senang berdialog dengannya Demikian juga hanya kita Ketika kita mencintai Allah SWT Maka kita juga akan senang Untuk beribadah Sholat Menambah ibadah kita Di hadapan Allah SWT Nah oleh karena itu Disini perlu bagi kita juga Para hadirin yang dirahmati Allah SWT Untuk belajar lebih banyak Tentang masalah sholat Tentang hakikat diri kita sendiri Yang selanjutnya Adalah bahwa Kita Kalau ingin sholat Maka lakukanlah dengan cara yang ikhlas Karena hanya orang yang ikhlaslah Nantinya Yang akan lebih merasakan Nikmatnya Sholat Kalau orangnya tidak ikhlas Bagaimana mungkin Dia bisa menikmati sholat Ada lagi yang berkaitan dengan ini Khusyuk Yang tadi sudah kita sebutkan Kalau orangnya tidak khusyuk Bagaimana mungkin Dia bisa menikmati Sholat Nah ini sangat menarik Para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Jadi kuncinya tadi adalah Kita kuatkan keimanan Kita tingkatkan rasa cinta kepada Allah Kemudian Kita Perdalam Ilmu agama kita Kita kenali diri kita Kemudian Ikhlaskan niat Lalu Berupaya untuk selalu khusyuk Dalam sholat Insya Allah Dengan demikian Kita akan Termotivasi terus Untuk melakukan sholat Lima waktu Dengan rasa cinta Kepada Allah SWT Demikian Waalaikumsalam Ustaz Tadi maksud Sekarang Kalau saya tanya nih Singkat saja Ustaz Jadi definisi dari takarub itu apa Ustaz Masya Allah Takarub Berasal dari kata Karub artinya dekat Takarub berarti pendekatan diri kepada Allah SWT Nah itu Jadi kalau takarub itu kan banyak caranya ya Intinya Segala ketaatan kepada Allah SWT Merupakan takarub kepadanya Allahu Akbar Ibu sebut nama Allah setiap hari Bahkan kalau bisa setiap hembusan nafas kita Itu kita berzikir Setiap hari Allah 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 Sadar insya Allah Makanya insya Allah kita akan dekat dengan Allah Amin Ya Rabbal Alamin Ikhlas kata Ustaz tadi Lillahi Ta'ala Kita akan lanjut lagi Terima kasih banyak Ustaz Isan Ini kebanggaan kita nih Putra kebanggaan kita Salah satu lulusan dari Al-Azhar Qayro Ya Ahli Tafsir Quran Terima kasih nanti hadir lagi ya Ustaz Ada kesempatan datang ke Cahaya Hati Terima kasih setelah ini kita akan menyimak Tausiah Dari Al-Mukarram Ya Al-Habib Sayyid Alwi Asgaf Jadi mana-mana Hanya disini Cahaya Hati Indonesia Selamat menikmati